Ini pantai kesini Halo teman-teman, kami bersama Guru Roshio Dan kali ini aku mau membahas AK117 Langsung aja ke loadoutnya Disini kita mau dari scope-nya Kalian sebenernya bebas mau pake apa Disini gue pake tactical scope Supaya gue lebih gampang untuk melawan musuh Yang ada di jarak menengah dan jarak jauh Jadi untuk sniper pun gue bisa ngelawan teman-teman ya Lalu gue pake fast magazine Supaya reloadnya cepet Karena perlu cuma 30 Kalo kalian mau pake extended juga boleh Tapi gue lebih sarankan pake fast magazine Lalu gue pake foregrip Supaya waktu ngekar lebih stabil Kalo kalian emang pengen main jirak deket Mungkin bisa pake laser sight teman-teman ya Untuk keep fire Tapi kalo gue lebih merekomendasikan foregrip Selanjutnya ada FMJ Supaya damage nya naik Dan gue bisa nembus-nembusin musuh Dengan mudah Gitu Nah kalo kalian mau alternatif Mungkin FMJ ini bisa diganti stock AR Atau ganti laser sight Kalo mau suppressor Boleh Tapi suppressor mending lo pake Untuk AK-74 sih Selanjutnya kita ke Perknya teman-teman Ke perknya Nah Gue kalo main bomb mission Atau search and destroy Gue pake lightweight Supaya lebih cepet masuk ke pose nya Tapi untuk Damage dan juga domination Gue pake fast recover teman-teman Supaya lebih cepet recovering nya Kalo ketemu musuh darah lo udah penuh lagi Gitu sih kira-kira teorinya Lalu Hardwire Ini gue pake untuk search and destroy Dan domination Tapi Lebih kepake di search and destroy Gue dibanding domination Kalo domination gue lebih sering pake culture Supaya apa teman-teman Supaya peluru kalian gak habis-habis Karena apa? Karena AK-117 Pelur nya cuma 30 per 120 Normalnya Kecuali kalian pake extended Gitu Selanjutnya yang biru Nah ini ada death silence Death silence sama Sorry sama alert Ini dua ini Gue pake Untuk search and destroy Kalo death silence Biasanya gue pake Waktu gue jadi guerrilla teman-teman Jadi attacker Jadi pasang bomb Gue pake death silence Dan alert gue pake Saat gue menjadi Yang nge-diffuse Yang ngejaga Yang defense Nah gue pake alert ini Supaya bisa ngeliat Posisi musuh Di minimap Itu keliatan kayak ada merah-merah gitu teman-teman Arahnya kemana Oh di depan lu Di kanan lu Di belakang lu Itu keliatan Ya gak kan cuma di atas sama di bawah Gitu aja sih Lalu Oh sorry Untuk death match Dan juga domination Gue pake hardline Supaya Kalian lebih cepet Mengejar score streak Gitu teman-teman ya Untuk score streak Ya bebas Score streak ya Ini sedikit ya Operator skill sedikit teman-teman Untuk mode domination Mungkin kalian sekarang lagi asik-asiknya pake sparrow teman-teman ya Karena Charcenya cepet penuh ya Bentaran kalian udah bisa pake Dengan bunuh beberapa orang doang Kalian bisa pake Tapi untuk efeknya Di domination Gue lebih menekamunikan war machine Kalo death match pake sparrow gak masalah Cuma kalo Untuk di domination Gue lebih selain pake war machine Kenapa? Soalnya kalian kalo di round 2 Bisa langsung ngeras B Dan langsung ngebom-ngebom musuhnya Itu kemungkinan menang Dan dapet B nya Gede banget teman-teman Kecuali kalian mati sama sniper jarak jauh Begitu Kita ke settingan dulu teman-teman ya Disini gue pake mode custom Ini custom teman-teman Semua gue hipfire kecuali sniper default Dan emang lagi gak pake sniper sih Untuk layoutnya teman-teman Gue pake 4 jari Ini kalo mau kalian ikutin bisa Semua tombol di telunjuk kanan Ada di atas teman-teman ya Reload, ngeker, jongkok Sama lompat ada di telunjuk kanan Nimbak telunjuk kiri Untuk jalan jempol kiri Untuk gerakin crosshair Jempol kanan Gitu Sensitivity Oke Gue pake speed acceleration Tapi gue turunin ke 90 Supaya Menurut gue 90 ini pas teman-teman Waktu gue geser Srek Itu balik badan pas ya Kalo ada yang membokong gue pas balik badan Gak kelewatan Soalnya kemaren 140 Gue geser Gue geser cepet Itu badan gue Kayak ngebalik ke depan lagi Makanya gue kurangin ke 90 Ini lumayan enak Untuk kamera 60-70 rata Ini juga 60-70 rata Untuk gyroscope 24-24 18-18 Gitu Ini Masih sementara teman-teman Tapi udah enak banget Settingan gue ini sih Paling akan gue naikin Di gyroscope Nanti pelan-pelan Nah oke Kayaknya udah semua gue bahas Sekarang kita langsung aja Mainkan game-nya Ini main di crash Main bomb mission Biasanya gue akan bantu A sebentar Terus gue Langsung maju Untuk ke B teman-teman Ke B gak ngambil Kita harus Nge-counter musuh dulu Nih Ada yang masuk sini kan nih Itu sih Kayaknya bot ya Bentar gue lock dulu Nih musuhnya ngambil B Jaga itu gue suka Dari sini teman-teman ya Lebih penting gue jaga Di atas rumah Lebih sering di sini Woi miss Nah ini bot nih Itu bot tuh Biasanya yang pake baju itu Adalah bot Biasanya ya Biasanya itu baju buat Waduh Sakit cuy Wah diambil B-nya sama musuh nih Tak bisa dibiarkan Eh Nah tuh orang tuh ya Itu udah fix orang tuh Soalnya dia pake Operation skill Rocky next dapet C Ini juga orang nih Diambil dong sayang Eh pindah kemana dia Mati Nah ini penting banget kalian Untuk ngira-ngira tembusan Temen-temen ya Ini pantek sini Nah dapetkan B-nya Nah dapetkan B-nya Ya ini Kalo main rank sih Biasanya gue udah mati Begitu-begitu Nah abis itu penting banget Kalian jagain spawn musuh Itu temen gue gak bisa Nahanin B dulu apa Sementara gue pergi Eh Gue mau ini Yah Kambil Tadi kecolongan soalnya Oh ini banyak orangnya Kayaknya musuhnya Atau temen gue Orangnya agak Kurang Temen-temennya Kok gak bisa dilempar nih Wah Wah Nah bermajala ya lah Weee Nice Sentry gun Langsung ini Tahanin disitu bro Nice Wah Lagi pegawai Terus kill dia Nice banget Gue dapet Sentry gun temen-temennya Losing beast Itu becanda Oke UFV gak apa-apa Wah itu jagain apa cuy Oke Kerebut lagi Sebenernya sentry gun itu Dia ada blind spotnya Temen-temen Jadi kalo lo di belakang Sentry gun Dia gak akan nembak lo nih Gembel Ada yang ngejar gue Kayaknya di belakang Oh nice Dia ngejar gue ya Bukan ngambil A dulu Nice Itu taktik yang bagus Tapi temen gue Buset C-nya kerebut Nice Menang Menang Oke Walaupun gue gak sempat Tungguin VTOL Tapi ini kerja keras banget Untuk menangin temen-temennya Bener-bener kerja keras Jadi emang sebenernya Taktik yang bagus tadi Dari orang yang mau ngejar gue Dispawn Dia tau gue ngumpet disitu Dia ngejar gue dulu Baru dia ngambil Kenapa? Kalo dia ngambil Gue akan langsung muncul Dan bunuh dia Skornya jauh banget ya Ini bertiga Udah pasti orang temen-temennya Skor gue 4590 Use operational skill 5 times in 4 times in MP match Tapi tadi lo liat Gue gak pake Operation skill sama sekali kan temen-temen Oke killnya 26 Gak terlalu banyak Gue sempet Domination kill 41 Main matchmaking biasa ya Gue kalo domination kayak gitu lah Gue bantuin A sebentar Abis itu gue langsung bantu Ngamanin B Tapi agak 50-50 Kalo gue hanya yang mati Gak berhasil ngamanin B Itu jadi Tim gue jadi rugi Kenapa? Soalnya Poin pertama Titik pertama Itu pasti kalo cepet Tampak titik musuhnya Nah yang kedua Ya pas mau ngerebut B nya Tim gue kurangkan orang Karena gue masih waktu respawn Gitu Oke temen-temen Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi